Intro Halo sahabat Nova, buat kamu yang memiliki bisnis kecil-kecilan, video ini pas banget untuk kamu nih Karena kali ini Nova akan memberitahu cara sukses promosi franchise mandiri yang bisa membuat kita menarik banyak pelanggan Nah untuk kamu yang berencana punya franchise atau yang sedang punya franchise, maka kamu harus tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Buat sahabat Nova yang memiliki franchise atau bahkan ingin memiliki franchise, nah kali ini Nova akan beritahu cara sukses promosi franchise mandiri Dan hal ini bisa membuat kita menarik banyak pelanggan loh sahabat Nova, pasti penasaran kan? Yang pertama, kamu bisa menggunakan jasa influencer Orang lebih tertarik membeli kalau melihat influencer review dan bilang kalau produkmu enak atau bagus Bisa kolaborasi juga loh dengan mereka untuk bikin penawaran dan produk makin menarik Nah sahabat Nova pastikan kamu memilih dan mencari influencer yang sesuai dengan profil produk kamu Jangan lupa sahabat Nova harus mencari dan memilih influencer yang memang cocok dengan profil produk yang kamu miliki Sehingga hasil promosi dari influencer tersebut bisa maksimal dan berpengaruh kepada penjualan kamu Cara kedua yang juga bisa kamu lakukan untuk promosi prinses mandiri adalah promosi langsung ke kontak pelanggan Kalau kamu punya data pelanggan, coba tanyakan kabar mereka atau mengirimkan promo yang lagi berlaku via WhatsApp Info promo itu bisa di forward pelanggan ke orang lain loh sahabat Nova Lebih bagus lagi kalau pelanggan bisa pesan produk lewat WhatsApp Dengan begitu pelanggan kamu akan tahu bahwa saat ini promo apa yang sedang kamu lakukan dan penawaran apa yang sedang kamu berikan Selain itu tentu saja sahabat Nova jadi bisa memiliki kedekatan dengan pelanggan sahabat Nova Sehingga kedepannya bisa jadi dia akan menjadi pembeli yang loyal untuk terus membeli produk yang kamu tawarkan Nah cara ketiga yang juga bisa kamu lakukan bagi pemilik franchise adalah jaga hubungan dengan pelanggan Kalau kamu punya info hari ulang tahun pelanggan, ucapkan selamat ulang tahun via WhatsApp dan beri diskon buat menu pilihan mereka Nah dengan begitu, seperti yang tadi sudah disebutkan, pelanggan yang memiliki hubungan dekat dengan penjualnya berpotensi menjadi pelanggan loyal yang terus akan membeli produkmu Nah itu dia sahabat Nova, 3 tips sederhana yang bisa kamu lakukan untuk mempromosikan franchisemu secara mandiri 3 tips ini saja bisa menarik banyak pelanggan loh, pastikan kamu melakukannya ya sahabat Nova Kamu bisa dapatkan informasi terupdate di Nova.id Dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru Terima kasih telah menonton